Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut aksi unjuk rasa masa hari ini sebagai gerakan hati nurani dan darurat konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi. Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Megawati menyebut ada pelanggaran konstitusi dengan mengingkari keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK bersifat kinal dan mengikat, sehingga muncul rencana revisi Undang-Undang Pilkada di DPR yang dinilai tidak mengakomodir putusan MK, perihal ambang batas pencalonan Kepala Daerah. Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan enak-enak saja, ini darurat konstitusi. Nah kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut. Ini kan hati nurani mulai bergerak. Bagi mereka yang tidak punya, tidak punya, istilahnya tidak punya kekuasaan. Tunggu yang menonton ada dengan kekuasaan. selamat menikmati